Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam budidaya makot BSF Seringkali para pemula bingung Tempat di open berapa Yang harus kita sediakan Berapa gram per hari yang saya hasilkan Yang harus dihasilkan Dan lain sebagainya Ikuti videonya sampai selesai Untuk mengetahui jawabannya Disini sudah saya sediakan Orat-oratan Nah hitungan yang saya orat-orat ini Adalah hitungan bagi para pemula Dengan perhitungan minim Minim yang masih belajar Misalkan Sekini Kita membutuhkan per hari itu 50 kg Makot BSF Misalkan kita setiap hari Membutuhkan 50 kg BSF Atau setengah kintal Nah itu telur yang kita butuhkan Per hari adalah 25 gram Dari mana 25 gram ini Dari Sini Ini kalau misalkan 1 gram Itu menghasilkan 2 kg Itu bagi pemula Ini otomatis kalau 25 gram Per hari kita akan Menghasilkan 50 kg Makot BSF Terus berapa bioponnya Biopon yang kita butuhkan Yaitu 3 biopon dengan Cata dengan Ukuran 1 x 2 Tentunya ini Ukuran biopon ini berbeda-beda Bagi teman-teman Tergantung ukuran Masing-masing Yang jelas Standar Misalkan 1 x 1 itu 10 gram Telur BSF Terus pupak Pupak ini Kalau misalkan kita Per hari membutuhkan 1 ke 50 kg Kita membutuhkan pupak Per hari 1,2 kg 1 kilo 2 on Nah ini perhitungannya Jelek-jeleknya pupak kita Itu menghasilkan Per 1 kg Itu 20 gram Atau 20 gram telur Jadi ini perhitungan Paling minim Kalau misalkan Perhitungannya ini 25 gram Kok tidak menghasilkan 50 gram Berarti ada yang salah Dalam budaya Ini perhitungan minim Tentunya Kalau misalkan Kita sudah mampu Atau sudah lihai Atau sudah bisa Produksi Sekala apa itu Memahami Dalam budaya Yang ke PSF Ini dalam 25 gram telur Ini bisa menghasilkan Lebih dari 50 kg Bahkan bisa 100 gram Mungkin Kalau yang sudah Lihai Atau sudah Memahami sekali Atau minim-minimnya 75 gram 75 kg Dari 25 gram Telur BSF Nah Kalau Satu hari Kita Menarjetkan Atau Membutuhkan 50 kg Makot BSF Berarti 25 gram Perhari Kita butuh Telur Terus Biopun Yang kita Sediakan Perhari Yang kita Panen Adalah 3 tempat Dengan Ukuran 1x2 Terus Pupak Yang kita Butuhkan Per kilo Itu adalah 1,2 Perhari Nah Kalau Misalkan Satu bulan Atau Satu siklus Satu putaran Otomatis 50 kg Kita hitung Siklus 17 hari Karena Magot BSF Ini umur Yang bisa dipanggil Pakan 16-17 Sampai 20 hari Kalau 21 hari Ke atas Sudah Mulai Prebopak Ini Perhari Kita Perbulan Kita Membutuhkan 850 kg Magot BSF Dari Perhari Kita Butuh 50 kg Magot Otomatis Dalam 17 hari Kita butuh 425 5 gram Telur BSF Nah Biopun Yang kita butuhkan Karena Perhari Kita Panen 3 Biopun Dikali 3 Kali 17 Sama Dengan 51 Tempat Biopun Nah Ini Tergantung Ukurannya Juga Dengan Ukuran 1 Kali 2 Meter Otomatis Pupak Yang kita butuhkan Dalam 1 Bulan Dalam 1 Dalam 17 Hari Ini 20,4 Kilo Pupak Tentunya Ini Caranya Sudah Kita Sudah Bikinkan Video Bagaimana Caranya Agar Setiap Hari Menghasilkan Siklus Cara Memasukkan Pupak Jangan Sekaligus Kita Memasukkan 20 Karena Kita butuh Sekian Gram Kita Masukkan Langsung 20 Kilo Otomatis Siklus Nyalakan Putus Nanti Jadi Dengan 20,4 Kilogram Ini Agar Siklus Setiap Hari Menghasilkan 25 Gram Telur Ini Masukannya Bertahap Atau Setiap Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Agar Siklusnya Tidak Putus Atau Continue Tetap Menghasilkan Telur Setiap Hari Ini Sudah Sampaikan Ini Adalah Perhitungan Minim-minimnya Atau Bagi Pemula Minim-minimnya Produksi Kemampuan Kita Dalam Produksi Makot BSF Dalam Satu Gram Telur BSF Itu Bisa Menghasilkan Dua Kilogram Magot Fresh Atau Magot Pakan Nah Itu Tadi Adalah Perhitungan Minim-minimnya Kita Produksi Bagi Para Pemula Yang Mau Akan Mulai Budidaya Magot BSF Apalagi Dengan Dikombinasikan Atau Dengan Budidaya Ternak Itu Step By Step Saja Nanti Dengan Berjalannya Waktu Kita Akan Memahami Dan Sambil Mempelajari Kendala-kendala Dan lain Sebagainya Karena Nanti Kalau Misalkan Kita Langsung Sekala Besar Takutnya Resikonya Atau Masalahnya Pun Akan Besar Jadi Semakin Kecil Kita Target Akan Semakin Kecil Juga Resiko Dan Masalah-masalah Yang Timbul Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh